Terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan, Security Officer Suko Sutrisno difonis hukuman satu tahun penjara dalam sidang agenda putusan di PN Surabaya, Kamis, 9 Maret 2023. Majelis Hakim mengatakan terdapat empat pertimbangan yang meringankan terdakwa hingga dijatuhi fonis lebih ringan dari tuntutan enam tahun delapan bulan penjara. Pertama, terdakwa tergabung dalam PANPEL Arema FC telah berupaya meminta perubahan jadwal pertandingan hasil rekomendasi Kapolres Malang dilaksanakan pukul 15.30 WIB. Kedua, kerusuhan di dalam stadion dipicu oleh supporter mulai turun ke stadion. Ketiga, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Keempat, terdakwa telah lama mengabdi di dunia persepak bolaan sebagai steward. Atas putusan fonis tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sempat diberikan kesempatan menyampaikan tanggapannya oleh Majelis Hakim. Namun, kesemuanya memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu merespons adanya fonis tersebut. Terima kasih, pikir-pikir dulu yang mulia, ujar Suko Sutrisno, setelah sempat bersimpuh menempelkan kedua lututnya di lantai tepat depan Majelis Hakim. Silahkan berbicara, kami sudah baca kan keputusannya atas putusan ini bagaimana sikap saudara terdakwa, terima atau tidak terima. Terima kasih, pikir-pikir dulu yang mulia, pikir-pikir ya, dari Toto Umum. Pikir-pikir, dari Jemilas Eku. Pikir-pikir yang mulia, ujar. Itu, sidang dan surga yang ditutup. Kita telur untuk putusan dari steward atau ofis. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.